Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GetTV Berita mengenai Polres Sumbawa melaksanakan sholat goib untuk para korban tragedi Makubrimob akan mengawali informasi kita pada GetNews kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GetNews selengkapnya Intro Baik pemirsa, kita awali pada informasi pertama Anggota kepolisian dari Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat melaksanakan sholat goib dan doa bersama untuk 5 korban tragedi Makubrimob Pelaksanaan sholat goib ini dilakukan bersama masyarakat usai pelaksanaan sholat jumat berjamaah Ratusan anggota Polres Sumbawa bersama masyarakat kota Sumbawa Besar melaksanakan sholat goib di Masjid Komplek Polres Sumbawa Pelaksanaan sholat goib ini dilakukan bersama masyarakat usai pelaksanaan sholat jumat berjamaah Selain sholat goib, anggota Polres bersama masyarakat juga mengelar doa bersama dikhususkan bagi korban tragedi Makubrimob Wakab Polres Sumbawa, Kompol Ahmad Mansyur mengatakan kegiatan sholat goib ini sengaja dilakukan anggota Polres Sumbawa untuk rekan mereka yang gugur pada tragedi Makubrimob Selain sholat goib, para jemaah yang merupakan anggota Polres dan masyarakat Sumbawa ini melakukan doa bersama khusus untuk korban yang tewas oleh napi teroris di Selmakobrimob, Kelapa II, Depok dua hari lalu Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang, GetTV Ya pemirsa, unjuk rasa warga permohonan sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat berakhir dengan ricoh Warga menutup pihak BPN agar segera mengeluarkan sertifikat tanah yang sudah diajukan pembuatannya sejak tahun 2013 Namun hingga saat ini belum selesai padahal sudah mengeluarkan uang belasan juta rupiah Sejumlah warga mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumbawa di Jalan Garuda, Kota Sumbawa Besar Warga mendatangi BPN Sumbawa untuk menuntut pihak BPN menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah yang sudah diajukan sejak tahun 2013 lalu namun hingga saat ini belum diselesaikan Dalam orasinya, pendemo mengaku sudah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah dan telah menyetor uang kepada petugas BPN dengan jumlah belasan juta rupiah namun sertifikat tersebut hingga saat ini belum selesai juga Para pendemo juga melakukan pembakaran ban di halaman Kantor BPN Usai berorasi, sejumlah perwakilan warga diterima oleh pihak BPN untuk berdialog Kericuhan mulai terjadi di ruang dialog saat pihak keluarga dari pegawai BPN terlibat keributan dengan keluarga pendemo Keributan berlanjut saat pihak keluarga beradu mulut dengan sekuriti BPN Suasana kembali normal dan dialog berlanjut saat pihak kepolisian dari Polres Sumbawa yang mengawal demo tersebut menenangkan suasana Haris Munandar, koordinator aksi, mengatakan aksi ini dilakukan karena diduga kuat banyak mafia tanah di kantor BPN Sumbawa Buktinya banyak pengajuan pembuatan sertifikat tanah yang telah diurus bertahun-tahun namun tidak selesai, padahal warga sudah menyetor sejumlah uang Bahkan pihaknya memegang bukti pembayaran kepada oknum pegawai BPN melalui transfer rekening bank Pendemo mengancam apabila tuntutannya mengeluarkan sertifikat yang sudah diajukan tidak dipenuhi maka mereka akan nginep di halaman kantor BPN Sumbawa Mereka meminta pihak penegak hukum agar mengusut dugaan pungli pembuatan sertifikat di kantor BPN Sumbawa ini Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Yang pemirsa masih dengan informasi dari Pulau Sumbawa Satu unit rumah ludes dilalap si jago merah di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kebakaran dipicu akibat tumpahan minyak kompor saat pemilik rumah hendak membuat kue Si jago merah dengan cepat melahap satu unit rumah milik warga Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Kejadian tersebut bermula ketika si pemilik rumah bernama Meli, salah satu warga Karijawa yang sedang membuat kue Ketika hendak mematikan kompor, secara tidak sengaja kompor yang berisikan minyak tanah tersebut terjatuh ke lantai dan dengan cepat api terlulut dan membakar kabel yang beraliran listrik Puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP dikerahkan guna menghindari kebakaran yang lebih luas Sekitar 30 menit kemudian petugas berhasil memadamkan kobaran api sehingga tidak meluas ke rumah warga lainnya Jadi penyebab kebakaran itu karena dia ada menjatuhkan kompor, kompor gas jatuh kemudian menimpa daripada kompor yang satu Yang ada minyak, minyak tanah, minyak tanah tersebut menjalar ke dekat daripada AC, nah apinya terus cepat menyambat Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun kerugian ditafsir hingga ratusan juta rupiah Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwed, GetTV Pemisah sejumlah bahan kebutuhan pokok jelang masuknya bulan suci Ramadan di semua pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan Ya kenaikan harga disebabkan oleh stok bahan kebutuhan berkurang karena tidak ada pengiriman dari Pulau Lombok Menjelang masuknya bulan puasa, sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti tomat, cabai rawit mengalami kenaikan di pasar tradisional Labuan Sumbawa Pasar tradisional Brang Piji dan pasar Induk Seketeng Kota Sumbawa Besar mengalami kenaikan Komoditi yang mengalami kenaikan seperti cabai merah dari harga Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram Harga tomat yang biasanya Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram Harga telur dari harga Rp265.000 per karpet naik menjadi Rp275.000 per karpet Harga gula mengalami kenaikan dari harga Rp12.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram Sementara harga ayam potong dari Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp42.000 per kilogram Sementara komoditi lainnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai kering, beras masih stabil Nur Hayati, salah seorang pedagang mengaku jelang masuknya bulan puasa ini harga sembakau mengalami kenaikan Kenaikan harga disebabkan oleh stok bahan kebutuhan ini berkurang karena tidak ada pengiriman dari Pulau Lombok Pedagang memperkirakan harga ini akan terus naik sampai masuknya bulan puasa mendatang Karena meningkatnya kebutuhan masyarakat Apa harganya bu? Rp35.000 dulu tuh ternaik nih Kedulakan kandang nih Jualan Rp42.000 pasar Pasarannya di dalam Rp45.000 Kalau tidak akan menutup sedikit Mungkin lancar langganan Jadi mau masuk puasa ini naik bu ya? Iya mungkin Rasanya mau naik lagi Masih mau naik lagi? Gitu Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Baik pemirsa kita beralih ke informasi dari Lombok Barat Operasi patuh gatarin 2018 yang serentak digelar di seluruh Indonesia berakhir pada 9 Mei lalu Dan dari hasil operasi saat lantas Polres Lombok Barat berhasil menjaring ribuan pengendara Yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas Dari ribuan kendaraan tersebut didominasi oleh kendaraan jenis roda 2 Sebanyak 2.741 pelanggar berhasil ditilang oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat dalam operasi patuh gatarin 2018 Dari ribuan kendaraan yang berhasil terjaring operasi masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan rata-rata pelanggaran tidak membawa surat-surat kendaraan dan tidak menggunakan perlengkapan berkendara Sementara untuk kendaraan roda 4, rata-rata para pengendara tidak menggunakan safety belt saat berkendara Selain itu, sejumlah pengendara di bawah umur tak luput dari operasi ini Menurut Kompol Nyomena Adikurniawan Kabak OPS Polres Lombok Barat, selama operasi patuh gatarin berlangsung ditemukan sebanyak 85 pengendara di bawah umur terjaring operasi Operasi yang digelar selama 2 pekan ini digelar di beberapa titik rawan kecelakaan wilayah hukum Polres Lombok Barat Tujuan dari keselamatan ini adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi kegiatan operasi kepolisian yang lain, itu pendidakan seperti contoh operasi patuh ini Supaya tidak melanggar Tapi untuk di operasi patuh ini, yaitu dari bil 1 mungkin bil 2, itu sudah berkurang Terutama untuk pelanggaran yang memakai jalur Diharapkan dari kegiatan operasi patuh ini, angka kecelakaan kematian di wilayah Kabupaten Lombok Barat menurun Dan tingkat kepatuhan pengendara untuk keselamatan dirinya dan orang lain semakin meningkat Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, GetTV Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi bahaya manipolitik Kepada masyarakat di sekitar Sungai Jangkuk, Ampenan, Kota Mataram Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pilkada damai dan berintegritas tanpa ada jaman di politik Sejumlah komunitas mulai dari pecinta lingkungan dan beberapa komunitas lainnya di Kota Mataram Mengikuti sosialisasi dampak bahaya manipolitik Yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat di Sungai Jangkuk, Mataram Dalam sosialisasi tersebut, KPU NTB berpesan kepada masyarakat untuk cerdas dalam memilih pemimpin Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar menghindari politik uang Karena merupakan musuh masyarakat yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat itu sendiri Ketua KPU NTB lalu Aksar Ansor menyampaikan Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam pilkada Khususnya tentang penyalahgunaan jabatan terutama oleh PNS Ini satu kegiatan yang sangat kreatif di dalam masyarakat Di mana di dalamnya ada komunitas Penting HPU hadir untuk memberikan penyadaran, memberikan sosialisasi Sementara para komunitas peserta sosialisasi mengaku Kegiatan ini telah memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Terutama kalangan muda agar menjadi pemilih yang cerdas Selain itu juga telah memberikan pengetahuan kepada mereka Tentang politik khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat Serta bahaya dari politik uang KPU berharap masyarakat bisa menjadi bagian dari kerja pemilu dan pilkada Terutama untuk menghentikan politik uang dan sara sehingga tidak ada lagi masyarakat yang apatis Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV Masih dari kota Mataram, dalam rangka menyakseskan acara STQ tingkat kota Mataram yang ke-15 Komunitas Musik Ampenan menggelar bakti sosial di sekitar Sungai Jangkuk Agenda bersih-bersih Sungai Jangkuk ini juga dibantu oleh aparat TNI jajaran Korem 162 Wirabakti Serta masyarakat sekitar Sejumlah anggota TNI Satuan Korem 162 Wirabakti terlihat ikut berpartisipasi Melakukan kegiatan bersih-bersih di Sungai Jangkuk Ampenan Mataram Pembersihan di sekitar area Sungai Jangkuk dilakukan dalam rangka menyambut STQ ke-15 tingkat kota Mataram Kondisi kebersihan Sungai Jangkuk yang sangat memprihatinkan Membuat sejumlah aktivis tergerak untuk melakukan bakti sosial Teusetia Disuteja selaku aktivis lingkungan sekaligus bagian dari Kuman mengatakan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat Bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan Sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat Banyak teman ya yang peduli tentang lingkungan Tentang bagaimana mengurangnya capak-sapak yang begitu luas ya Apalagi ini satu begini aja bisa sampai mengeberang penua Anda tahu kan? Ini masuk laut itu bisa ke Australia disapain Terus bagaimana? Ketika mereka mengetahui oh ini merah Lombok masuk kemari Menginginkan sungai Ampenan ini dalam keadaan bersih, rapi, dan indah untuk dipandang Dan juga harapannya adalah adanya kesadaran masyarakat Tentang kebersihan lingkungan tidak sembarangan membuang sampah Baik itu di sungai dan tempat-tempat yang tidak pantas untuk kita membuang sampah Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kota Mataram bisa menjadi gambaran Agar Lombok lebih dikenal dan salah satunya dari segi kebersihan Sebab lingkungan yang bersih adalah sebuah fondasi sebuah daerah Untuk menarik perhatian wisatawan Pemirsa anggota tim 10 percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Taufan Rahmadi Menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya yang telah diamanatkan kementerian pariwisata sejak 2016 lalu Pengunduran diri Taufan dikarenakan ingin menitik karir di dunia politik sebagai calon anggota legislatif 2019 Ditemui saat konferensi pers dengan awak media Taufan menjelaskan pengunduran dirinya dari tim percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Untuk menghindari anggapan politik Dengan memanfaatkan jabatan agar bisa memuluskan dirinya untuk maju di Pilek 2019 mendatang Pengunduran diri mantan ketua BPPD NTB ini sudah dilakukan sejak bulan April Dengan cara mengirimkan secara informal pemberitahuan kepada ketua tim 10 Hiram Syah S. Taib Mengambil jalur politik lanjut Taufan sebenarnya tidak ada dalam rencananya Karena dirinya tidak memiliki pengalaman di dunia politik ataupun pernah menjadi kader partai Namun karena dorongan dari berbagai pihak di industri pariwisata Akhirnya dia pun membulatkan tekat untuk mencoba ikut dalam pemilihan legislatif 2019 Dapil Lombok dari fraksi Gerindra Dia meyakini dengan pengalaman di sektor industri pariwisata Serta dorongan dari penggiat pelaku pariwisata di Nusa Tenggara Barat Akan mampu untuk mensuarakan aspirasi tentang pariwisata di tingkat yang lebih tinggi di gedung parlemen nantinya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV 50 kapal perang dari 36 negara bertolak menuju Laut Utara, Pulau Lombok, dan Laut Bali Untuk melakukan latihan dalam rangka kegiatan multilateral naval exercise komodo yang ketiga tahun 2018 Yang pemirsa latihan yang dilakukan diantaranya manuver lapangan, penyelaman, penyelamatan, dan formasi Gunung Rinjani Dalam rangka memeriahkan multilateral naval exercise komodo yang ketiga tahun 2018 50 kapal perang dari 35 negara peserta berjalan menuju Laut Utara, Lombok, dan Laut Bali Mereka bertujuan untuk melakukan latihan dalam upaya meningkatkan hubungan multilateral dengan negara-negara sahabat Latihan yang akan dilakukan diantaranya manuver lapangan, penyelaman, penyelamatan, dan formasi Gunung Rinjani Hari ini untuk unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan latihan multilateral naval exercise komodo tahun 2018 ini Kita akan melaksanakan manuver lapangan Selanjutnya, kelima puluh kapal tersebut melakukan foto exercise dan melakukan speed introdiksi kekuatan Yaitu satu kekuatan menuju Laut Utara, Pulau Lombok, dan Laut Bali Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Ya, pemirsa menjadi TNI Angkatan Laut adalah tantangan tersendiri bagi setiap orang Seperti halnya, Bripoda Rizka, salah seorang TNI Angkatan Laut yang sudah dua tahun ini mengikuti KRI Makassar mengaruhi lautan Meski jauh dari keluarga dan sahabat, namun ia tetap bersemangat menjalankan tugas negara Dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Berprofesi sebagai Angkatan Laut mungkin menjadi idaman semua orang Karena selain bisa mengarungi lautan, mereka merupakan garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan di perairan NKRI Begitulah yang dirasakan Bripoda Rizka, salah satu dari lima pelaut wanita yang sudah dua tahun ini mengabdi untuk negara Dan menjadi bagian dari KRI Makassar Meski jauh dari keluarga dan para sahabat, tak membuat ia patah semangat untuk mengabdi dan menjaga kedaulatan NKRI Selama dua tahun mengarungi lautan, banyak hal yang ia dapatkan Ombak besar dan badai adalah hal biasa yang ia rasakan setiap hari Selain itu, menangkap penjahat dan bertempur dengan penjahat di laut juga tak hanya itu Jika berpapasan dengan kapal asing menjadi pengalaman tersendiri Dan ketegangan yang begitu besar karena bertempur Awal-awal dulu enggak terbiasa, mungkin agak pusing atau gimana Tapi setelah kelemah-kelemahan kan saya sudah dua tahun di kapal, setiap terbiasa Dan sebenarnya itu enak Pelamatan kapal itu enak bisa, sukanya juga bisa jalan-jalan kemana-mana Dribda Rizka sudah dua tahun mengikuti KRI Makassar mengelilingi Indonesia Dan berkunjung ke negara-negara di Amerika dan Eropa Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismunandar, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sylvia Rizky pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!